Usai bersekolah, para siswa berbondong-bondong ke toko es krim di Virginia Utara ini. Banyak yang memilih rasa warna ungu ini. Kudapan ini dibumbui dengan ube atau ubi ungu yang berasal dari Filipina. Pemilik toko Toby Bantug, seorang warga Amerika keturunan Filipina, mulai membuat es krim ube sejak 20 tahun yang lalu. Saat itu, hanya sedikit orang yang memesannya. Tapi sekarang, es krim ini menjadi salah satu dari tiga rasa terlaris. Badan peramal tren WGSN meramalkan pada awal 2023 bahwa ube akan menjadi rasa yang sangat berpengaruh di seluruh kategori makanan dan minuman di seluruh dunia. Agensi tersebut melacak tayangan ube di media sosial, penggunaannya oleh para chef-influencer, dan akhirnya penjualan produk ube oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Hilton dan Trader Joe's. Biasa disajikan dalam hidangan manis, tetapi koki Filipina Amerika seperti Paolo Dungka menggunakan ube untuk makanan gurih seperti roti hamburger dan roti lapis. Chef Julie Cortez tiba di AS dari Filipina pada tahun 2018. Tantangannya adalah membujuk anggota keluarganya sendiri untuk mencicipi kreasi ube-nya. Ini menjadi bukti bahwa ubi ungu Filipina alias pinoy akan terus bertahan. Popularitas ube di Amerika Serikat tidak terbatas pada kuliner Filipina saja, namun juga merambah ke kuliner Asia yang lebih luas, seperti boba tea dengan cita rasa ube yang saya dapatkan dari sebuah restoran sushi ini. Dan memang toko-toko dan restoran makanan Asia ikut menikmati keuntungan dari meningkatnya popularitas ube di Amerika Serikat. Dari Arlington, Virginia, Rio Tuasikal dan tim VOA.